Pemerintah Kota Bontang menyiapkan skema swaklola untuk perbaikan trotoar kayu di Kelurahan Bontang Kuala melalui anggaran perubahan tahun ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Baperida, Kota Bontang Amiruddin mengatakan, perbaikan trotoar ini sudah diusulkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Namun Amiruddin belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang dapat digelontorkan. Yang jelas di atas 200 juta rupiah, katanya, Selasa, 16 Juli 2024. Dari pengamatan Tribun Kaltim.co, ruas trotoar yang rusak nampak di sisi kiri-kanan jalan. Bahkan pada beberapa titik, papan ulin yang sebelumnya terpasang hilang menyisahkan kerangka pondasi. Kepala Baperida menjelaskan sebenarnya usulan perbaikan trotoar tersebut berulang kali didorong. Namun harus dibatalkan karena aturan. Pemerintah terkendala pada kewenangan. Jalan Kapten Tendian merupakan jalan provinsi, yang merupakan tanggung jawab pada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, DBPJN, Kaltim. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, UPRK, juga tidak lagi bisa melakukan perbaikan dengan menggunakan material kayu. Diharapkan perbaikan itu bisa terwujud dan masyarakat Bontang Kuala tidak lagi terhambat aktivitasnya karena banjir rob. Kita tetap upayakan. Tapi memang butuh proses. Semoga bisa terrealisasi, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.